Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Dapur Family Sebelum kita mulai, jangan lupa Tekan tombol loncengnya Like dan subscribe Terima kasih teman-teman Oke teman-teman, di siang kali ini saya mau masak sup pare ya Yaitu cukup kuat hang Ini pare-nya, pare putih ya Aku masak, masak pare-nya setengah aja Karena pare-nya terlalu gede ya, terlalu besar Nah sekarang kita bersihin dulu pare-nya ya Bijinya dibuang Dan itunya agak dikerok sedikit ya Biar enggak begitu pahit ya teman-teman Sekarang kita cuci dulu, kita potong-potong dulu itunya Pare-nya Nah ini teman-teman, pare-nya yang udah aku cuci Udah aku potong-potong Potongnya belah jadi dua aja ya Satu potongnya ada 8 biji Nah ininya Nah dalam Dalem pare-nya yang di dalam sininya itu Dikerok ya Biar enggak begitu pahit ya teman-teman Juga enak Jangan terlalu itu, terlalu dalam roknya Cuma atasnya doang Jadi kayak gini jadinya ya Nah terus dipotong-potong Ini pare putih Enak banget Enggak begitu pahit ya teman-teman ya Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya ya teman-teman Nah Disini Ada Empat biji tulang ayam ya Yang udah kepotong-potong Cukaini tulang ayamnya di itu dulu ya Jadi Rebus dulu Tapi rebusnya jangan terlalu lama Itu dibuang kotorannya dulu Terus dicuci bersih Biar Itu kotorannya hilang ya teman-teman Dan disini ada Daun ketumbar ya Ntar dipotong kecil-kecil daun ketumbarnya Dan disini ada Ikan teri Ya Biar Biar harum ntar dikasih di Sup Parenya ya Dan disini Ada penyedap Disini ada garam Disini ada air Nah sekarang Parenya kita masukkan dulu ke Ke panci Nah ini pansinya teman-teman Kita masukkan dulu tolong ayamnya Yang udah direbus Yang udah bersih ya Dan kita masukkan Parenya Dan juga Kita masukkan Ini Apa namanya Ikan teri keringnya ya Yang udah Direndam Pake air anget Biar Nggak keras gitu Dan Lalu kita masukkan Airnya Kayak gini ya Teman-teman ya Sekarang Kita masukkan ke panci listrik ya Nah teman-teman Sekarang Suparanya udah aku masukkan ke dalam panci listrik ya Ini panci listriknya Sebelum dimasukkan ke dalam panci listrik Kasih air dalam panci listriknya Ya Satu takeran ini ya Nah sekarang kita mulai masak Tutup dulu Lalu kita tekan Tombol on off nya ini Nah Kalau dia emang udah mateng Dia akan Jeplak sendiri ke atas Dan Akan hilang itu Apa namanya Lampunya ya teman-teman Kalau kesini Buat penghangat Kalau ditekan kesini Kalau andainya udah mateng itu Disini ada merah-merah Itu penghangat Tapi harus dicetrek dulu Ininya kesini Kalau gak mau dihangatin Jadi balikin lagi kesini ya teman-teman Oke Sekarang kita sambil tunggu mateng ya Teman-teman Nah ini daun ketumbar nya ya Ntar aku potong kecil-kecil Ini ntar dikasihnya Kalau sayur itu Supare nya udah mateng ya Baru Kita taburin Biar gak warnanya berubah Menjadi Gak hijau lagi ya Kalau udah mateng itu Supare nya kan Baru ditaburin Jadi tetap warnanya Akan tetap hijau Akan bagus di soup Dan juga Penyedap sama garamnya juga itu Juga terakhir Ntar kalau udah mateng Baru dikasih Ya teman-teman Biar rasanya nikmat Yuk ya sekarang Kita tunggu Kita tunggu Supare nya mateng Sambil kita tunggu Kita potong-potong dulu Ininya Daun ketumbar nya ya Nah ini dia teman-teman Supare nya udah mateng ya Kita tinggal kasih Penyedap Dan Satu Taker garam Satu sendok garam ya Sendok ini Satu sendok ini garamnya Dan penyedapnya Kasih satu Seperempat ini Lalu Kita masukkan Daun ketumbar nya Nah teman-teman Sekarang tuh Bau harum banget ya Enak banget Sup Ininya Apa namanya Supare nya Karena dalamnya dibuangin Jadi gak pahit Apalagi ada Ikan teri nya ya Rasanya seger Nikmat Dan ini ada Tulang-tulang nya Juga berasa banget Rasanya Ini gampang ya teman-teman Bikinnya Ya segitu aja Berbagi menu makanan dari saya Saya akhiri dulu ya teman-teman Wabila hitopiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikan-tulang Terima kasih telah menonton!